Oksigen menyehatkan Menakjubkan Oksigen dari Tuhan Menyehatkan Obat gratis Tolah nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 125 Ambil nafas Jangan bosan Saturasi 100 Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat kuat Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat kuat Ambil nafas Buang lega Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Lepaskan Ambil nafas 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 Lepaskan. Tarik dalam-dalam. Lepaskan. Saya akan lebih pelan. Lepaskan. Bagian terakhir. Lepaskan. Ambil nafas. Saturasi. Lepaskan. Tarik kuat-kuat. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Hisap lagi. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 150 Bagian terakhir saya akan lebih pelan lagi Perut maju Ambil nafas Buang perutnya kempesin Lepaskan Perutnya maju Perutnya kempesin lagi Lepaskan Ambil nafas Nafas dada juga boleh Bantu dengan tarik tangan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Tarik tangan ke samping Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Buka dadanya Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas dalam-dalam Lepaskan Lepaskan Hirup kuat-kuat Lepaskan Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas 175 Bagian terakhir, lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Dari Tuhan Sehat, sembuh Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas Dalam-dalam Lepaskan Ambil dalak Lepaskan Ambil dalam-dalam Ambil nafas. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. 190. Ambil nafas. Penutupan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Sedikit lagi. Lepaskan. Ambil nafas. Pelan-pelan. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Yang terakhir. 200 kali. Pelan-pelan. Lepaskan. Boleh tutup mata masih. Boleh pelan-pelan. Matanya dibukanya pelan-pelan. Tangan boleh digerak-gerakkan. Kaki boleh digerak-gerakkan. Seperti dilemaskan. Nyaman. Baru buka mata. Selesai. Tadi mau buka mata boleh. Mau tutup mata juga boleh. Maka apa-apa terakhirnya buka mata. Anda bisa melihat. Saturasi saya 100. Nanti saya akan berbicara begini ya. Masih aja 100. Penyelit jantung. Kalau naik nggak apa-apa. Naik 105 nggak masalah. Maka yang tekanan darahnya rendah. Maka naik. Gimana tekanan darah tinggi? Nggak masalah. Ini hanya sementara. Yang pasti dengan olah nafas ini. Nitrik oksidenya naik. Kalau nitrik oksidenya naik. Maka nanti pembuluh darahnya lentur. Sehingga nanti cepat dengan cepat. Tekanan darah akan turun. Ini yang naik bukan tekanan darah. Tapi denyut jantung. Tapi walaupun denyut jantungnya naik. Tekanan darahnya tidak naik. Karena pembuluh darahnya lentur. Jadi olah nafas itu menaikkan nitrik oksiden. Nanti saya mau bahas. Nanti saya mau di grup mengenai pelajaran hal ini. Karena ini sebenarnya bukan workshop. Tapi saya kasih untuk yang baru. Nanti di link YouTube. Saya post hari ini. Penjelasannya lebih lengkap. Sekarang sudah turun 99. Kalau saya tarik. Bang. 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 Seratus lagi. Jadi dengan tarik sebentar. Saturasi seratus lagi. Nah. Saya mau cerita soal saturasi. Saya dulu bronchitis 9 tahun. Saya berlasan tahun saturasi gak bisa 100. Saturasi ya 95, 94. Bahkan 7 tahun yang lalu. Waktu mertua saya ada di sini. Kita ngantar terapi oson. Saturasi mertua saya rendah. Saya juga rendah. Bahkan kalau saya 94, 95. Maka dokter Cynthia itu bilang. Bapak paru-parunya bermasalah. Kedokter paru-paru. Saya bilang iya. Saya bronchitis 9 tahun. Jadi paru-paru saya walaupun bronchitisnya sudah sembuh. Paru-paru saya bermasalah. Bercak-bercaknya banyak. Maka saturasi hanya bisa 94, 95. Gak bisa seperti ini. Disuruh ke dokter. Singkat cerita 3 bulan olah nafas. Saya ke dokter lagi. Dokter Cynthia. Saturasi saya tak tunjukkan 100. Dia bingung. Pak, ke dokter mana? Dokter spesialis paru-paru mana? Kok bisa dalam 3 bulan saturasinya bisa 99, 100. Saya bilang dokter John Kabat-Sin. Dokter Wim Hof. Wim Hof bukan dokter ya. Dokter olah nafas. Sekarang paru-paru saya bagus. Dengan cepat 100%. Dengan cepat 100%. Saya mau bilang sama yang kanker. Miumkista. Dokter onkolog Watrov. Oto Watrov. Itu onkolog. Menangani kanker 50 tahun. 30 tahun pertama pasiennya semuanya suruh kemoradiasi. 20 tahun terakhir enggak. Dia pakai herbal dan terapi alkali. Alkalinya apa? Olah nafas. Kalau Anda saturasi 100%, Anda pergi ke rumah sakit. Cek gas darah. Pasti pH darah Anda 7,45. Simak modul workshop 2. Workshop 3. Bagaimana Wim Hof dan para muridnya olah nafas Wim Hof dibawa ke rumah sakit. Berolah nafas di rumah sakit. Dimonitor live. Dalam arti detik demi detik pH darahnya dicek. Dari 7,3 sampai 7,45. pH darah 7,45. Kata Otto Watrov, onkolog itu. Tiga bulan kanker mati. Makanya Anda yang kanker wajib olah nafas yang seperti ini. Ada waktu jam 9, olah nafas. Jam 3, olah nafas. Sebelum makan pagi, olah nafas. Sebelum makan malam, olah nafas. Jam 7 malam ke atas, nanti ganti cerita. Nanti malam kita ajarkan. Yang malam hari jangan ini. Nanti Anda enggak bisa tidur. Karena ini bikin orang sering misalnya ada yang enggak bisa tidur. Tapi ada juga yang malah ngantuk. Kita tariknya semangat ya. Tarik. Tarik. Anda lihat hidung saya? Sampai agak bergetar. Ada yang kesemutan. Kesemutan. Pukul-pukul aja, enggak masalah. Itu tanda parasimpatetik. Anda tidak olah nafas kesemutan, itu kurang vitamin B komplek. Itu ada masalah saraf tepi. Tapi Anda olah nafas, Wim Hof 1, Anda kesemutan, itu biasa. Anda Wim Hof 1, Anda pusing, Anda berhenti. Tidak biasa. Jadi Wim Hof 1 ini kalau Anda pusing, Anda berhenti. Tadi kita tarik buang 200 kali. Anda pusing dihitungan keberapa? Anda berhenti. Ke 100, berhenti di 100. Besok 100, besok 100, besok 100. 5 hari coba 125. Besok lagi coba 150. Nanti pasti 3 minggu Anda bisa 200 kali. Audionya ini 200 kali. Anda sudah enggak pusing, Anda masuk Wim Hof 2. Kalau Anda sekali pertama ini aja, pertama kali Wim Hof 1 enggak pusing, langsung Wim Hof 2 enggak masalah. Wim Hof 2 itu yang pakai tahan nafas. Jadi kita tarik. Kadang enggak kuat istirahat. Boleh. Olah nafas itu enggak boleh dipaksakan. Yang enggak bisa nafas panjang. Tarik. Maka saya peragain khusus hari ini. Yang baru tarik. Di rekaman workshop juga ada. Tapi bisa rekam juga. Tarik. Sambil narik itu kan dadanya terbuka. Yang Wim Hof 1 ini enggak usah nafas. Perut juga enggak apa-apa. Anda kembangkan dadanya. Tarik. Tarik kuat-kuat. Tariknya kuat. Bukan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan 20 detik juga bisa. Sampai habis. Atau Anda kayak, ini emang diadopsi dari Wim Hof sama olah nafas Wim Hof yang dipakai tentara Gurga atau Kopassus di Amerika. Tarik. Sebelum mandi RS. Anda boleh bergerak seperti itu boleh. Kalau tentara badannya bergerak. Seperti yang saya peragain tadi. Lalu saturasi 100. Ini muka bergeringat. Enggak masalah. Memang ini bukan meditasi. Nanti malam kita meditasi. Serial meditasi. Serial nafas pelan. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Atau sebentar nanti selesai ini kita olah nafas pelan. Tarik 8 buang 8. Atau tarik 10 atau buang 10. Boleh 12-12 sambil berolahraga. Namanya MBSR. Body stretching. Tapi sekarang tarik. Buang. Kalau haus boleh minum? Boleh. Berhenti sebentar minum. Atau paling bagus sebelumnya minum. Sebelum minum banyak-banyak. Habis ini minum banyak-banyak. Kenapa? Tarik hidung. Bah. 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 Basah. Kuap air. Makanya kalau meditasi yang satu jam, kenapa nggak boleh buang hidung? Tarik mulut, tarik hidung, nggak boleh buang mulut. Meditasi yang satu jam, tarik hidung, buang hidung. Kenapa? Buang mulut itu akan banyak mengeluarkan air. Kuap air. Tapi kita hanya 18 menit. Bim Hof. Tarik, buang. Tarik, buang. Anda boleh kalau udah kuat perutnya, tangannya diem saja. Maka waktu buang, perut kempes. Bah. 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 Nah, kalau agak panjang, dadanya naik. Bah. 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 Pas buang, kempes. Tarik nafas. Perut maju, dada naik. Bah. Jadi itu kalau perut dan dada. Tapi Anda misalnya nggak mau pusing perut dan dada, pokoknya tarik, dikembangin aja dadanya. Berarti ini pasti nafas, dada. Ya. Tarik. Mulutnya senyum. Bah. Nah, sekarang buangnya. Buangnya boleh tarik. Bah. Bah. Itu semangat ya. Buangnya banyak, nariknya pasti banyak. Ini paru-paru. Ini paru-paru. Buangnya dikit. Ya, nariknya nggak bisa banyak. Maka yang saturasinya nggak bisa 100%, coba ganti teknik. Tarik. Bah. Buangnya banyak. Ya. CO2-nya dibuang banyak. Nariknya pasti banyak. Nanti pasti saturasinya dengan cepat 100%. Ya. Terutama yang kanker. Diabet sama juga. Yang diabet ke rumah sakit. Yang kanker juga. Ya. Tes gas darah. Apa itu? Tes gas darah. Ya. Ya. Tes untuk analisa darah. Di dalam analisa darah, yang namanya tes gas darah, itu ada yang namanya pH darah. Ya. Saya share screen ya. Saya share. Sebentar. Ini saya mesti. Wah. Ini repot. Ya. Oke. Nanti saya share di WA Group aja atau besok. Bukan besok. Masih sama. Ke rumah sakit. Google di rumah sakit. Google rumah sakit yang bisa tes analisa gas darah. Jadi kalau Prodia nggak bisa. Prodia nggak bisa analisa gas darah. Dalam analisa gas darah itu ada pH darah. Maka orang-orang diabet, meum, pista, kanker, ginjal, kebanyakan tubuhnya asem. Nah cara membuat tubuh alkali kalau menurut saya tidak minum air alkali. Kalau minum air alkali boleh bukan saat makan. Saat makan itu lambung pH-nya harus di bawah tiga. Kalau bisa di bawah dua supaya bakteri mati. Jadi saat makan pagi. Makan siang. Makan malam. Malah minumnya jus pro. Kefir yang asem. Saat makan pagi. Makan siang. Makan malam. Itu tubuh akan keluarkan asam HCL. Asam lambung. Kalau kekurangan asam lambung malah bisa mah atau gerd. Nah kenapa kekurangan? Karena ngeluarin banyak-banyak. Kenapa ngeluarin banyak-banyak saat makan minum air alkali? Kalau saat makan minum air alkali nanti satu jam setelah makan. Kita minum air alkali. Tapi kalau pas makan lambung itu akan keluarkan asam lambung. Supaya dalam lambung itu pH-nya di bawah tiga. Minimal 2,8. Bahkan kalau bisa 1,8. Bakterinya mati semuanya. Nah kalau kita minum air alkali saat makan. Dia akan produksi asam HCL. Asam lambung banyak banget. Nanti lambungnya diperkosa. Nah makanya cara paling bagus menaikkan darah alkali. Itu bukan minum air alkali. Tapi olah nafas. Masukkan oksigen banyak-banyak. Kalau banyak CO2-nya darahnya pasti asam. Banyak oksigennya darahnya alkali. Lalu dengan mineral yang seimbang. Misalnya hijau-hijauan sayur itu juga menaikkan alkali. Makan daging itu menurunkan pH. Maka orang kanker nggak boleh makan daging. Makan daging pH-nya turun. pH-nya turun. Kankernya berkembang biak. Anda tarik nafas kuat-kuat. Tarik. Buang. Nanti kalau sekarang ini awal tahun baru ini ke rumah sakit. Cek pH darah. Dalam analisa gas darah. Seminggu aja. Anda cek lagi. Paling tidak sebulan. Kalau yang paling sederhana cek pH urin. Tapi itu tidak sama dengan pH darah. Nanti simak di pelajaran. Jadi untuk Wim Hof 1 ini Anda boleh sehari 3-4 kali nggak masalah. Tapi sebenarnya 2 kali udah cukup. Kalau misalnya paginya Wim Hof 2, sebelum makan malam Wim Hof 2, Wim Hof 1-nya jam 9 sama jam 3. Yang masih pusing Wim Hof 1, Anda Wim Hof 1 boleh kayak 4 jam sekali, 3 jam sekali. Nanti malam serial yang berbeda. Kalau Wim Hof 2, oke. Saya jawab besok. Nanti Wim Hof 2-nya saya jawab terakhir. Kalau udah selesai, kita sekarang break untuk minum, lalu kita body stretching.